Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak, video kali ini akan menjelaskan segala sesuatu tentang OneDrive-nya Microsoft Office 365 Oke, kita langsung saja Ibu dan Bapak Seperti biasa, kita akses Microsoft Office 365 melalui browser kita Saya disini menggunakan Google Chrome Tapi jika Ibu dan Bapak memiliki browser lain, silakan dicoba Seperti biasa, Ibu dan Bapak bisa langsung mengetikan office.com Atau jika sudah pernah mengakses, maka disini akan ada pilihan Microsoft Office Tinggal klik saja Kemudian masuk Masukkan Sandi Tetap masuk, iya Oke, disini-sini sudah berada di dalam akun Microsoft Office 365 Di sebelah kiri ada Word, ada Excel, PowerPoint, Outlook Ini dia yang bergambar atau berlogo awan OneDrive yang akan kita gali lebih dalam Maka klik OneDrive Di sini kita sudah berada di dalam OneDrive OneDrive ini dapat kita akses secara online Di sini sudah ada folder-folder di OneDrive saya Sebenarnya ada banyak pertanyaan sih Berapa sih kapasitas OneDrive itu Nah, di mana Ibu dan Bapak bisa melihat Di mana sih berapa besar sih si OneDrive ini Ibu dan Bapak bisa masuk ke settingan Di sini ada gambar gerigi Tinggal di klik saja Kemudian pilih OneDrive setting Oke, bentar Kita refresh Nah, di sini masuk ke OneDrive setting Pilih yang More setting Kemudian langsung saja di sini ada banyak Nanti bisa Ibu dan Bapak ulik ya Pelajari Kita lihat storage metric Nah, di sini Terdapat beberapa file yang tadi sudah ada di OneDrive saya Di sini ditunjukkan total size-nya Nah, kemudian Berapa besar sih kapasitas penyimpanan di OneDrive Di sini Ibu dan Bapak Bisa melihat bahwa ternyata kapasitas dari OneDrive ini Kurang lebih 5TB Di sini tepatnya 5120GB Seperti itu Ini di sini yang baru saya pakai Kurang lebih 1 atau 2GB mungkin ya Jadi masih ada banyak sekali Data yang bisa saya simpan di OneDrive Seperti itu Oke, kita kembali lagi Ke settingan awal Ke OneDrive Nah, di sini juga sama Ibu dan Bapak Kita bisa memilih tema Agar terlihat lebih menarik Saya coba yang ini Nih, dia akan berubah seperti ini Oke Itu tadi Storage Metriknya atau penyimpanan Kapasitas maksimum Yang ada di OneDrive Yaitu ternyata 5120GB Atau kurang lebih 5TB Kita langsung masuk lagi Ibu dan Bapak Kita kembali Ke Tujuan kita Nah, ini dia OneDrive punya saya Nah Kita akan mencoba Membuat folder Di OneDrive Caranya seperti apa Tinggal klik Di sini di atas Ada New Klik New Kalau kita akan membuat folder Tinggal klik folder Kalau kita akan membuat dokumen Atau Excel Atau PowerPoint Tinggal di klik saja Salah satu yang akan kita buat Kita coba membuat folder Kita tuliskan namanya Kalau sudah selesai Kita create Ini Ibu dan Bapak Tugas Office 365 Foldernya sudah kita buat Ini yang tadi kita buat bersama-sama Kemudian Kalau kita akan Membuat Dalam bentuk Wood Tinggal di klik saja Nanti akan muncul Tampilan seperti Ini Wood Kita ketikan saja Misalkan Selamat Datang Di SMP Negeri Tiga Ngamprah Setelah itu Ketika kita menggunakan Dokumen online Di Microsoft Office 365 Di sini secara otomatis Akan tersimpan Di mana? Di OneDrive Kalau kita Close ya Kita close Kita perbesar dulu Biar lebih indah terlihatnya S nya tertinggal Ini yang kita ketikan Di Word Kemudian Ini secara otomatis Akan tersimpan Di OneDrive Kita coba Tadi kita lupa Tidak menyimpan Mengubah nama Nah ini Ibu dan bapak Apa yang tadi Sudah kita ketikan Kita coba klik ya Kita buka Nah Ini dia Yang kita simpan Ya Jadi Kalau kita menggunakan Office online Ini secara otomatis Akan tersimpan Di OneDrive Walaupun Tidak kita save Seperti itu Kalau kita mau rename Bisa langsung Di dokumennya Bisa juga Kita tinggal rename Saja Di sini Akan Klik kanan Kemudian rename Selamat datang Kalau File ini Kita akan masukkan Kedalam Folder yang tadi Seperti halnya Di Microsoft sebelumnya Tinggal kita drag Dan kita seret Saja Langsung Dia akan Masuk Oh Salah membuka file Ternyata Ini ya Ibu dan Bapak Nah Dia akan langsung Masuk Seperti itu Nah Terus Karena si OneDrive ini Online Jadi Datanya itu Dia Datanya yang Kita masukkan Di online Jadi Kalau Ternyata Di komputer kita Itu ada data Yang ingin kita simpan Ke OneDrive Bagaimana caranya Caranya Tinggal Ibu dan Bapak Kita Klik upload Kita kembali dulu Ke file-file sebelumnya Ya Di sini kita akan Memasukkan Sekali lagi Data yang ada Di komputer kita Ke OneDrive Caranya Tinggal Klik upload Jika ibu ingin Memasukkan folder Berarti Klik folder Di sini saya coba File saja Agar ukurannya Kecil Nah Di sini sudah terhubung Ke dalam Data Di dalam komputer kita Nah Saya akan coba Yang ini saja Pengukuran Klik Open Di sini Ada proses Uploading Tadi Dan ini Sudah Terapload Ternyata Kita cari Pengukuran Dalam Bentuk PDF Nah Ini Ibu dan Bapak Yang Data yang baru Saya Upload Dari komputer Ke OneDrive Kemudian Kalau kita Mau pindahkan Tinggal Ditarik Saya Ke sini Buka lagi Sebentar Ya Nih Kita Nah Ini Ini Rupanya Saya Salah Oke It's okay Ya Nah Sekarang Kita Akan Mencari Ini Tadi Saya Salah Memasukkan Kita Akan Cari Tinggal Cari Di sini Pengukuran Dimanakah Gerangan Pengukuran Klik Enter Kalau Sudah Nah Ternyata Pengukuran Itu Ada Di sini Di Training Office Oh Sudah Masuk Ternyata Oke Kita Lihat Kita Back Ke Belakang Ternyata Ada Di sini Nah Ternyata Tadi Masih Proses Pemindahan Ini Sudah Ada Ya Ibu dan Bapak Sudah Masuk Ke Dalam Training Office 365 Oke Membuat Dokumen Atau Membuat File Atau Membuat Folder Baru Di OneDrive Sudah Cara Memasukkan Data Atau File Yang Ada Di Komputer Ke OneDrive Sudah Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Mendownload File Yang Sudah Kita Buat Atau Sudah Ada Di OneDrive Kedalam Komputer Kita Kita Coba Misalkan Yang Mana Yang Ini Caranya Seperti Apa Klik Filenya Kemudian Kita Pilih Download Maka Secara Otomatis File Yang Ini Yang Ada Di OneDrive Masuk Kedalam Komputer Kita Ini Nanti Tinggal Ibu Dan Bapak Cari Saja Di Folder Download Download Kemudian Kalau Kita Mau Hapus Tinggal Klik Saja File Yang Dituju Jangan Dihapus Kemudian Kita Akan Menghapus Dock 2 Berarti Tinggal Delete Saja Di Atas Ini Apakah Yakin Akan Mendelete Iya Nah Maka Filenya Akan Hilang Atau Terdelete Ini Ada Notifikasinya Tadi Ketika Kita Upload Juga Ada Notifikasinya Ketika Menghapus Juga Ada Notifikasinya Oke Nah Ibu Dan Bapak Sekarang Bagaimana Kalau Kita Akan Men Share Data Yang Ada Di OneDrive Dengan Teman Teman Kita Yang Tidak Memiliki Akun Office 365 Silahkan Ibu Dan Bapak Kita Akan Coba Ya Di Video Selanjutnya Terima Kasih Telah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Share Video Ini Jika Dirasakan Bermanfaat Terima Kasih Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh